Halo, bertemu lagi di tutorial terkait NKOM. Kita masih di fitur Concordance, dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa mengekspor hasil Concordance tersebut ke dalam Microsoft Excel, dan juga membahas sedikit terkait fitur Case di sini. Fitur yang lain dari Concordance, Advanced Search, kemudian Regex, akan saya bahas di video selanjutnya untuk lebih mempersingkat masing-masing tutorial. Jadi, saya sudah mengimport korpus tempo yang juga sudah saya sediakan di OASA. Kemudian, ya, kita siap untuk mencari dan menghasilkan suatu Concordance. Anggap apa kita ingin mencari kata pemakaian, kata menurut. Kita klik Start, dan kita lihat di sini yang saya lupa sebutkan di video sebelumnya, Concordance Hits adalah 40, artinya ada 40 kali kemunculan menurut, baik dengan huruf kecil semuanya, ataupun ada menurut huruf besar, ya, 40 kali. Jadi, sebelum menunjukkan bagaimana cara kita mengekspor, fitur Case ini kalau kita centang, dia akan menyesuaikan hasilnya menurut Case yang kita masukkan di search term ini. Saat ini kita masukkan menurut dengan huruf kecil semua. Kalau kita sekarang tekan Start, huruf kecil semua dengan Case di centang, Start, dan kita lihat hasilnya lebih sedikit, artinya, menurut, dengan huruf kecil lebih sedikit digunakan, dibandingkan, kalau kita centang, antique Case ini, dibandingkan menurut dengan M, huruf besar. Ini juga menarik sebenarnya, jadi, menurut dengan M lebih, dengan M adalah huruf besar, menunjukkan bahwa menurut lebih sering muncul di awal kalimat, ya, sebagai mungkin discourse marker, ataupun, apa, preposition dan sejenisnya, ya, itu menarik dari segi pemakaian bahasa. Ya, jadi itu fitur Case yang memungkinkan kita melakukan search berdasarkan Case tertentu. Kemudian, selanjutnya, saya akan menunjukkan fitur yang disebut dengan tool preferences dari concordance, untuk kita bisa menyiapkan data yang kita perlu ekspor ke Excel. Jadi kita perlu mencetang put delimiter around hits in quick display ini, agar kata kuncinya, keywordnya di sini memiliki kolom sendiri, ya, agar tampilannya seperti, ini, oh, sorry, ya, satu kolom, satu kolom, satu kolom, oke, kita perlu, ya, centang put delimiter around hits in quick display. Kita klik Apply, dan kita melakukan search lagi, dan tentunya, sebelum mengekspor, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman ingin melakukan sorting yang sesuai, agar lebih mudah di teliti nanti. Silakan diubah sort-nya terlebih dahulu, dan, saya akan menunjukkan cara mengekspor sekarang. Jadi kita perlu menaruh kursor di kolom ini, atau di sini, ya, di mana saja. Kemudian, untuk Windows, silakan tekan, atau gunakan shortcut, Ctrl A, L, T, A, ya, bukan Ctrl A, tapi Ctrl A, L, T, A, kalau di Mac, adalah Ctrl Option A, untuk meng-highlight semua kolom ini. Kemudian, kita bisa Ctrl C, ya, kemudian menuju ke spreadsheet, seperti ini, kita Ctrl V, mungkin di Microsoft Excel akan berbeda tampilannya, karena saya menggunakan LibreOffice. jadi LibreOffice mengatakan, wah, masing-masing kolom dipisahkan oleh tab, ya, delimiter around keyword yang kita setting tadi. Kita klik OK, dan kita lihat tampilannya sudah seperti ini, seperti yang kita hasilkan di angkong. dan tentunya kita bisa menambahkan baris atau kolom, baris, ya, baris di atas, ID, misalnya ini left context, node word, kata kunci, right context, kemudian file, kemudian kita misalnya bisa freeze, first row, begitu, ya, jadi ini adalah, bisa disebut sebagai salah satu teknik untuk memperoleh data korpus, yang bisa kita ekspor dan olah lebih lanjut, analisis lebih lanjut di Microsoft Excel, karena, angkong tidak memiliki fitur menyimpan hasil ini, kecuali kita menjalankan kembali pencarian, ya, oke, ya, itu dia fitur ekspor, dan juga sekilas tentang case, dan implikasinya terhadap hasil pencarian yang kita lakukan. Baik, sekian, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.